Pemirsa inilah News Update, Berita 1 News Channel, petepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Donny The Geyser. Polri bersama Dikti akan menelusuri adanya dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh beberapa universitas di Jakarta. Jika terbukti, kepolisian akan menindak tegas para pelaku penyebar ijazah palsu. Untuk membuktikan adanya penerbitan ijazah ilegal, Polri sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan Kementristek Dikti. Polri juga ingin mengungkap peredaran dan mekanisme memperoleh ijazah palsu. Selanjutnya, pihak yang diduga mengeluarkan ijazah palsu dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sejauh ini, Polri telah menerima laporan mengenai 18 kampus yang diduga mengeluarkan ijazah palsu. Penyelidikan kasus akan terus dilakukan meski pihak kepolisian belum dapat memastikan pasal yang disangkakan. Ya itu sedang dilakukan pelitian oleh Baris Krim Polri. Nanti hasilnya kayak apa, kita nggak tahu. Tentu dari Dikti juga dengan Baris Krim itu akan sudah koordinasi. Ya kita akan harus menemukan, ya kan kita harus membuktikan bahwa apakah betul itu palsu atau tidak. Nah palsu ini, model palsunya itu bagaimana? Apakah perguruan tinggi itu yang mengeluarkan atau pihak lain yang mengeluarkan? Atau mungkin yang dikatakan palsu itu tidak melalui perkulian langsung bisa mendapatkan ijazah. Nah tentu ini kan harus kita telusuri siapa yang menjadi korbannya itu. Ya tentu nanti ada langkah-langkah lebih lanjut yang harus di... mungkin sanksi administrasi juga bisa dilakukan oleh Dikti, mungkin nanti juga pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya.